Hai kalau sudah klik update ya teman-teman update nilai sukses kita klik oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat kembali lagi bersama saya Rudy Doa masih dalam seri review aplikasi buku induk siswa visual basic Excel nah pada pertemuan kali ini kita akan coba bagaimana cara input data siswa baru di aplikasi buku induk tanpa berlama-lama Mari kita mulai tapi sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe like apabila suka dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil bagaimana cara merubah identitas satuan pendidikan dan merubah pengaturan mata pelajaran serta pengaturan kegiatan ekstra kurikuler kita sekarang akan coba input data siswa baru Bagaimana caranya ada dua langkah yang pertama bisa melalui menu tambah siswa atau bisa melalui menu ini sama saja kita klik nah nanti disini nomor induk dan ID registrasinya itu akan otomatis ya kita akan coba inputkan bisa nomor nisnya ya karena nomor nis itu dari sekolah jadi kita ngasal aja 99 lah nomor induk siswa kita isi 10 digit sampai muncul cek list ya nama lengkap misalnya Ahmad Sivaur Rijal Hai nama panggilan misalnya Rijal jenis kenami laki-laki tempat lahir serang kota Nah untuk tanggal lahir kita klik aja di bagian kolom nanti muncul kalender seperti ini ya tanggalnya misalnya 5 April tahunnya 2018 tapi oke agama keluarga negaraan kita pilih terus anak misalnya anak kedua juara balah jumlah saudara kandungnya 4 saudari kirinya 0 saudara angkat 0 status yatim atau piatunya apa misalnya piatulah bahasa sehari-hari misalnya Sunda alamat misalnya jalan domas raya desanya domas RT RW nya kita pilih misalnya tiga satu kesamatan kontang kabupaten serang provinsinya Banten nomornya kita ngasal aja tinggal bersama kita pilih sama orang tua jarak dari rumah rumah sekolah misalnya 15 meter alat transportasinya jalan kaki Nah selanjutnya sudah diisi semua kita pilih selanjutnya ya teman-teman nanti di sini ada tujuh tampilan yang harus diisi atau tujuh form yang harus diisi ini baru satu kita klik nah ini dua berat badan misalnya 45 kg tinggi badan 145 golongan darah misalnya Oh jenis kelainan tidak ada ya Nah ini riwayat penyakit yang pernah diderita misalnya penyakit ganteng kelasnya Stadium satu tahun 2019 lama sakit satu hari aja terus keterangan sembuh total kalau ada lebih dari satu silahkan diisi di sini oke next nah disini siswa ini pindahan atau daftar daftar baru kita contohkan daftar baru aja ya kita klik muncul tanggal tanggal daftar di sekolah ini misalnya tanggal 15 Juli 2024 asal sekolah sebelumnya jadi asal sekolah tingkat sebelumnya ya misalnya SMP negeri satu apa nih Ma'il Ismail Ismail alamat sekolahnya misalnya jalan durian runtuh nah dia tanggal lulusnya kapan nih waktu SMP misal tanggal 15 Juli tahun 2024 ya sekarang nomor ijazahnya kita isi misalnya nomor SMP 1 2024 lah ini contoh dong ya next Oke sebalik lagi dulu kalau misalnya siswa daftar baru maka yang pindahan jangan diisi ya teman-teman kalau siswa ini pindahan maka yang daftar baru ini jangan diisi biar tidak error next identitas ayah misalnya Ahmad lah serang tanggal lahirnya ngasal aja warga negaraan pendidikan pekerjaan misalnya nelayan penghasilannya di bawah 500.000 alamatnya jalan domas identitas ibu sekarang misalnya City tempat lahir kota baru tanggal lahirnya ngasal aja warga negaraan pekerjaan misalnya karena tadi piatu kita pilih meninggal dunia ya terus penghasilan ibunya tidak ada bergabung penghasilan alamat jalan kota baru next nah disini alamat apa identitas wali ya silahkan mau diisi wali laki-laki atau perempuan ya kita isi perempuan laki-laki aja misalnya Julianto tempat lahir Semarang tanggal lahirnya kita ngasal aja identitas pekerjaannya misalnya belum bekerja temburu pabrik lah penghasilannya tidak berpenghasilan alamatnya jalan kota lama nah hubungan wali dengan peserta didik ini apa misalnya kakak ya klik kakak kalau wali laki-laki diisi maka wali perempuan tidak usah diisi ya lanjut nah disini keterangan pribadi dan bantuan misalnya IQ nya nih berapa nih 45 di tes pada tanggal 3 Maret 2023 sekarang nilai sikapnya disiplin baik ya kreativitas baik tanggung jawab sangat baik ini diisi aja ngasal lanjut identitas bantuan ya misalnya dia pernah dapat PIP lah berarti program Indonesia Pintar kita pilih tahunnya dia dapat di tahun misalnya 2023 dan sebagainya lah lanjut prestasi ya prestasi diisi di ini bidang seni bidang luar raga bidang organisasi bidang pramuka dan atau bidang lainnya kita isi contoh bidang pramuka ya juara dua teknologi tepat guna tingkat provinsi lah provinsi tahun misalnya 2021 next nah disini teman-teman perhatikan ada data lulusan data pindahan dan data kita putus sekolah karena data siswa ini baru dia didaftarkan maka tidak usah diisi ketiganya tapi apabila siswa ini sudah lulus maka yang akan diisi kita data lulusan kalau siswa ini pindah misalnya di tengah-tengah perjalanan dia pindah maka akan kita isi data pindahan siswa ya dia pindah kemana terus itu sekolahnya apa alasannya apa Nah kalau dia putus sekolah makanya akan diisi kita di data putus sekolah tapi yang harus kita catat adalah yang harus kita inputkan adalah catatan selama jadi siswa eh sangat baiklah baik dan ramah kita upload foto kita pilih foto misalnya foto yang mana yang inilah misalnya yang ini Oke kita simpan sukses siswa amat si powerijal berhasil ditambahkan sekarang kita cari di paling bawah sudah ada Oke sudah berhasil ya teman-teman nah disini semuanya checklist eh siamu semuanya apa namanya silang semua karena belum diisi nilai per semesternya seperti itu selanjutnya kita akan isi nilai per semesternya caranya bagaimana caranya kita ke input nilai dulu teman-temannya input nilai di muncul seperti ini tampilannya pilih ikon kaca pembesar atau ikon pencarian kita klik nanti muncul data banyak kita cari paling bawah Ahmad si powerijal klik dua kali baru kita pilih semester klik semesternya nah seperti ini maka muncul ya muncul mata pelajaran yang tadi kita sudah input ke lanjut KKM nya kita isi misalnya 65 nilai spiritualnya sangat baik sosialnya sangat baik terus kita akan inputkan nilai disini nilai pengetahuan keterampilan ya teman-teman kita inputkan aja ngasal ini ada yang kelewat oke nah untuk kegiatan ekstra kulikuler ada di bawah kita pilih aja latihan pas kibra predikatnya apa ABC atau D ya kita B terus marawis a misalnya bela diri a putsel B ya sakitnya berapa dalam satu semester misalnya dua izin misalnya tiga alpha misalnya nolah kalau sudah klik update ya teman-teman update nilai sukses kita klik Oke maka kita klik cari data siswanya maka semester satu dia akan checklist karena sudah diisi oke teman-teman mudahkan lanjut Nah kita akan coba edit data siswanya misalnya disini kita edit amati powerijal di bagian edit siswa kita klik aja nah misalnya disini kita akan merubah foto yang kita cari fotonya nah ini kita akan rubah fotonya jadi foto ini Oke kita simpan sukses siswa maci powerijal berhasil diubah mungkin itu saja teman-teman demo bagaimana cara menambahkan data siswa dan input identitas input nilai siswa mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya yang terakhir jangan lupa bahagia tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax